Kondisi pasar beras selekopati cenderung sepi seminggu menjelang lebaran. Para pedagang beras mengeluhkan minimnya minat beli masyarakat yang berdampak pada permintaan pasokan menurun. Para pedagang mensinyalir hal itu dikarenakan monopoli yang dilakukan oleh pedagang besar. Pedagang dengan modal besar melakukan monopoli penjualan sehingga konsumen malas datang ke pasar. Walaupun harga beras cenderung stabil, bahkan menurun, tetapi kondisi pasar dinilai lesu. Penurunan harga ini 500 hingga 1000 rupiah per kilonya. Harga di pasar beras selekopati saat ini dikisaran 8500 hingga 9000 rupiah per kilonya. Pedagang beras sebenarnya berharap minat beli beras bisa meningkat sejak awal puasa hingga menjelang lebaran. Namun harapan tersebut jernya seiring dengan permintaan beras yang menurun. Kekhawatiran pedagang beras jika harga beras akan mengalami penurunan akhirnya terbukti. Ditambah lagi dengan minat beli masyarakat juga mengalami penurunan drastis. Salah satu pedagang, Siti mengungkapkan, jika dirinya selama bulan Ramadan hanya bisa menjual dagangan berasnya dikisaran 1 kuintal. Padahal dirinya berharap pada lebaran tahun ini bisa memperoleh keuntungan lebih. Harga beras sekarang menurun sedikit. Kemarin sampai 10 kurang Siti, kurang sedikit lebih sedikit. Tapi sekarang 95.000, 9.000, 85.000. Terus beras BS beras Raskin itu nanya 7.000. Menjelang lebaran tahun ini, selain dipicu monopoli pedagang besar, harga beras turun karena stok beras melimpah.